Oke, jadi di video kali ini kita akan ngerakit PC lagi karena beberapa minggu yang lalu kita udah ngerakit PC Intel Raptor League dan disitu banyak yang komplain, Bang, Mobonya kok mahal banget? Ada yang lebih murah nggak? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas yang lebih murah. Di video kemarin Mobonya harga 8 jutaan, di video kali ini kita akan bahas yang 6 jutaan dan kita juga akan bahas VGA yang satu ini, RTX 4080 dari Gigabyte yang, spoiler dulu ya, ini menurut saya kipasnya terlalu overkill sih ya, terlalu dingin untuk RTX 4080. Jadi perkenalkan, ini adalah motherboardnya dari Gigabyte, yaitu Z790 Aorus Elite AX dan untuk VGA-nya, si RTX 4080 Eagle OC 16 Gigabyte. Sebenarnya kalau dibilang motherboardnya ini seri flagship atau seri tertingginya Gigabyte, nggak sih ya, masih ada Gigabyte Aorus yang harganya 10 jutaan, tapi kan kalian banyak yang kumpulin dan minta harga yang lebih murah untuk ngerakit PC yang udah pake Intel generasi ke-13. Intel Raptor League, jadi menurut saya yang reasonable harganya. Dan fiturnya banyak ya, si Elite AX Z790 Aorus ini. Kalau kalian liat, minusnya ketika udah terpasang seperti ini, ya dia nggak ada RGB-RGB-nya ya, nggak seperti seri Aorus. Cuman kalau kita ngomongin fitur, ngomongin spesifikasi, menurut saya kalau kalian ngerakit PC dengan Intel Raptor League, masih oke banget. Jadi dia ini pake soket LGA 1700 yang support dengan Intel generasi ke-13, Raptor League. Cuman kalau misalkan kalian masih belum ada dananya dan pengen ngerakit Intel generasi ke-12, dia masih bisa. Tapi menurut saya kalau emang ada budgetnya sih, mending langsung dimentokin di Intel Raptor League ya, sekalian. Terus untuk memory RAM-nya, dia juga udah support DDR5 up to 7600 MHz. Kalau untuk storage-nya, dia ada slot M.2 Gen 4. Sama juga dengan motherboard yang kemarin kita bahas, dia juga punya 4 slot M.2 Gen 4. Yang kemarin 8 juta, tapi ini 6 juta, udah ada 4 slot juga. Terus kalau misalkan kalian masih pengen pake harddisk untuk R-Shift yang sampe bertera-tera gitu, tenang aja karena dia juga ada 6 slot SATA-nya. Di slot M.2-nya ini juga udah dikasih kayak semacam cover head sync dedicated buat dia sendiri, dan thermal pad juga buat nahan panas dari M.2-nya biar nggak overheat. Device apapun kalau overheat, ya performanya akan turun. Jadi kalau misalkan SSD itu overheat, speed-nya dia akan turun juga, transfer rate-nya. Terus dia juga ada PCIe 5.0 dengan 16 jalur yang tentunya udah kita pasang dengan VGA dari Gigabyte juga. Dan yang saya suka, walaupun motherboard-nya ini bukan seri flagship yang 10 juta, tapi 6 juta, secara VRM desain dia udah bagus. Gigabyte menamanya dengan twin digital VRM desain. Intinya dia punya 16 V-Core Twin Pace, terus juga ada 1 VCC Gity Pace, dan 2 VCC Aux Pace, kalau kalian bingung ini fungsinya untuk apa. Intinya gimana caranya performa CPU ini makin kenceng. Jadi secara multi-core dia bagus, secara memory controller dia bagus, dan secara integrated GPU performance dia bagus. Terus kalau kita ngomongin konektivitas, harganya 6 juta, dia juga udah punya Wi-Fi 6i ya, bukan Wi-Fi 6 aja. Dan Bluetooth-nya juga udah pake yang Bluetooth versi 5. Kalau kita ngomongin port I.O-nya yang di bagian luar, udah lengkap banget. Sekarang waktunya kita buktikan claim dari Gigabyte, karena dengan 16 V-Core-nya tadi, katanya multi-core-nya lebih kenceng. Dan ketika saya tes pake Cinebench R23, emang kenceng sih ya dengan skornya. Ini saya pake Intel Core i7-13700K, dan di Cinebench R23-nya dia dapet skor 28.000 poin. Kalau kita lihat suhu temperaturnya, ya kalau untuk prosesornya tergantung cooling-nya ya. Dan di sini prosesornya itu dia ada di kisaran 90 derajat Celcius ketika R23. Cuman kalau kita lihat untuk suhu VRM motherboard-nya, itu cuma di kisaran 37 derajat Celcius. Oh iya, Gigabyte ini juga punya software monitoring dan juga overclocking, yang namanya adalah Gigabyte Control Center. Di sini kita bisa monitoring motherboard dan part-part lainnya. Kita bisa ngatur performance, bisa ngatur RGB, bisa ngatur fan coolernya juga. Terus kita juga bisa tuning-tuning komponen lain, kayak naikin boost clock prosesor, naikin speed memory, dan lain-lain. Kalau kita masuk BIOS, BIOS-nya ini menerusnya juga user-friendly. Dan di BIOS-nya ini juga punya fitur tweaker, yang gunanya buat overclock komponen yang terpasang, kayak CPU, RAM, dan lain-lain. Dan yang menarik lagi di settingan BIOS-nya ini ada fitur DDR5 Auto Booster. Jadi kalau kita pengen naikin speed dari memory RAM-nya, kita nggak perlu repot setting manual. Kita tinggal enable setting-an aja di DDR5 Auto Booster-nya. Oke, jadi cukup untuk motherboard-nya. Sekarang kita bahas VGA-nya. Menurut saya, kalau misalkan kalian mau ngerakit PC secara ekosistem dan secara pengoptimalan, ya lebih baik dari satu brand. Kenapa? Karena kan tim RND-nya itu pasti saling tukar informasi ya. Jadi kalau motherboard-nya Gigabyte, VGA yang paling pas menurut saya Gigabyte. Untuk Nvidia GeForce RTX Eagle OC dari Gigabyte ini, ya dia mirip-mirip dengan Founder Edition. Jadi chip-nya itu pakai chip yang namanya Adalove List, dengan kodenya itu AD103. Yang bedanya, jelas dari Founder Edition, dia clock speed-nya lebih kencang sekitar 30 MHz. Kalau dari segi fisik dan cooling, dia itu hampir sama ya dengan arti X4090-nya Gigabyte. Di bagian bawah, dia pakai bahan material plastik yang emang kalau dipegang itu kurang kerasa premium, tapi kalau udah kepasang seperti ini, ya nggak jadi masalah. Di bagian bawahnya ini juga ada 3 fan, yang masing-masing fan-nya itu berdiameter 110 mm. Dan yang menarik, yang fan bagian tengah, itu memutarnya berlawanan dengan kipas yang lain. Dan teknik reverse ini, diklaim Gigabyte, bisa mengurangi turbulence dan menambah air pressure ke heatsink. Ngomongin heatsink, di dalamnya ini juga terdapat vapor chamber yang gede banget, yang langsung kontak dengan chip GPU-nya, yang membuat panas dari GPU bisa langsung dipindah ke heatsink. Di bagian atasnya ini juga masih ada airflow lagi, yang Gigabyte menamainya dengan screen cooling, jadi panas itu bisa langsung ke atas. Dan ini kalau misalkan saya gini kan ya, ini dingin, nggak panas sama sekali. Di bagian atasnya dia juga pakai metal, nggak kayak depannya tadi yang pakai plastik, terus juga ada tulisan Eagle, ada logo Gigabyte juga di pojok. Dan di bagian samping ketika terpasang ini, ada logo Gigabyte yang udah RGB. Di bagian bawahnya ini juga RGB, jadi kayak bisa membentuk efek-efek ambient light ketika dia udah kerakit seperti ini. Ngomongin RGB-nya, di software Gigabyte Control Center tadi, juga ada menu yang namanya RGB Fusion, di mana kita bisa ubah RGB-nya ini sesuai dengan kemauan kita. Nah, enaknya kalau komponen semua kita itu Gigabyte, kita bisa atur RGB Fusion-nya itu bisa saling sinkron gitu. Jadi ubahnya cuma pakai satu software aja. Kalau kita ngerakit beda-beda, brand kita harus mengubahnya dengan berbagai software bawaan dari brand tersebut. Terus di bagian tengah sini, kecil kalian nggak mungkin kelihatan, jadi B-roll aja. Di sini ada tombol yang namanya Dual BIOS, jadi kita bisa switch. Secara default ya ketika kita beli out of the box, itu udah factory OC atau speed tertingginya. Dan kalau misalkan kalian pengen kipasnya nggak terlalu kenceng, tinggal di switch aja ke mode silent. Terus fitur lain yang unik dari Gigabyte Eagle OC ini, sekarang kan lagi rame ya, kabel soket VGA yang melting atau leleh. Jadi di bagian soketnya ini, ini ada lampu indikator yang ketika dia ada abnormal atau anomali, pokoknya soketnya ini ada masalah, dia akan nyala indikatornya. Jadi kalau suatu saat dia nyala, berarti dia bilang, eh ini kabelmu ada masalah, coba dicek dulu, biar nggak melting, biar nggak soketnya itu rusak ya. Karena VGA 20 juta ke atas, kalau misalkan rusak ya lumayan. Terus VGA 4000 series itu kan memang gede dan juga berat banget ya. Kayak Gigabyte ini aja, dia bobotnya 2 kg, dia makan 3 soket, dan panjangnya itu 353 mili. Jadi Gigabyte memberikan kita di dalam paket pembeliannya itu namanya Anti-Sec Bracket. Jadi kita bisa koneksikan dia dengan mobunya, biar dia dipasangnya itu fit, nggak koca gitu. Cuman, untuk Anti-Sec Bracketnya itu nggak saya pasang, karena kalau kalian lihat di sini, saya udah ada jagraknya untuk menahan bobotnya dia yang lebih dari 2 kg ya. Dan uh nyetrum ya, dan dia ini, dan pakai jagraknya ini menurut saya udah oke-oke aja sih. Cuman kalau misalkan kalian merasa masih kurang safety, ya bisa pasang Anti-Sec Bracketnya tadi. Terus selain speednya yang berbeda dengan Nvidia Founder Edition atau yang memang GPU buatannya Nvidia, ini adalah recommended PSU-nya ya. Kalau misalkan yang Nvidia Founder Edition itu kan 750W. Cuman, kalau punya gigabyte yang Eagle OC ini, dia rekomendasinya di websitenya saya baca sih 850W. Sekarang waktunya kita buktikan klaim dari websitenya gigabyte ya. Karena wide force-nya ini kan katanya dingin. Dan di intro tadi sebenarnya udah saya spoiler kalau dia dingin banget. Karena ketika saya tes di Time Spice Stress Test ya, ini berarti kita loop sebanyak 20 kali. dan kalau kita lihat, stability-nya itu ada di 99,4%. Yang berarti dia nggak throttling sama sekali performanya itu stabil. Untuk performa lainnya, kalau misalkan kita tes di Fire Strike, skornya itu dia dapet 50 ribu dan di Time Spice-nya dapet 26.900an. Lanjut, kalau kita gunakan dia untuk editing pakai Adobe Premiere Pro dan kita export ke 4K dengan template yang memang biasanya kita pakai, dia bisa merender dengan durasi waktu cuma 43 detik. Dan kalau kita pakai untuk rendering 3D, pakai software Blender template BMW, GPU render ya, kuda dia mau merender dengan durasi waktu yang cepet banget. 13 detik aja. Sekarang waktunya kita tes dia untuk gaming. Dan di sini kita tes dia di resolusi Full HD dan juga 4K. Jadi yang sebelah kiri itu Full HD, sebelah kanan 4K. Pertama kita tes di game The Witcher. Untuk grafiknya kita samakan di Ultra. Ingat, yang kiri itu Full HD, kanan 4K. Dan kalau kita lihat di sini, untuk average FPS itu sebenarnya mirip-mirip ya antara Full HD dan juga 4K. Cuma kalau kita ngomongin maksimum FPS, Full HD itu bisa 290 FPS dan 4K-nya itu bisa 250 FPS. Minimum FPS-nya aja masih di atas 140 FPS untuk 4K. Terus di Tomb Raider dengan settingan rata kanan juga, very high. Kalau misalkan kita main di Full HD, average FPS-nya itu bisa 400 FPS. Gila gak ya? Dan untuk maksimum FPS-nya bisa 500 FPS. Tapi kalau misalkan kita main di resolusi 4K, di Tomb Raider ini dia average-nya di 280 FPS dan maksimum FPS-nya bisa di 360 FPS. Lanjut ke game AAA lain yaitu Red Dead Redemption resolusi Full HD, grafiknya ada di Favor Quality. Untuk average FPS, di Full HD 200 FPS, maksimumnya 240 FPS. Kalau di 4K, average FPS-nya 190 FPS, maksimum FPS-nya 210. Selisih FPS-nya kalau di game ini gak terlalu banyak ya. Cuman kalau kita ngomongin minimum FPS di Red Dead Redemption ini 120 FPS untuk 4K dan 150 FPS untuk Full HD. Lanjut ke game Cyberpunk. Nah, di Cyberbank ini kita pakai retracing ultra, pokoknya mentok rata kanan lah settingannya. Dan di resolusi Full HD, dia bisa tembus 170 FPS ya untuk Cyberpunk dan maksimum FPS-nya 250, minimumnya ada di 140. Kalau di 4K, minimum FPS-nya aja masih 100 FPS, angka yang masih sangat label untuk dimainkan dan average FPS-nya 160 FPS, maksimumnya bisa tembus di 235 FPS. Assassin Valhalla di resolusi Full HD, grafiknya ultra high, average FPS-nya dia dapat 180, maksimumnya 260, minimumnya juga masih di atas 100 FPS. Jadi gak nge-lag sama sekali. Yang menarik di game Assassin Valhalla ini kalau misalkan kita pakai 4K, average FPS-nya itu masih mirip-mirip dengan Full HD tadi dengan 180 FPS, maksimumnya yang turun. di 230 FPS. Game terakhir kita coba di Watch Dogs Legion. Resolusi Full HD-nya average FPS dapat 110, maksimumnya bisa 150, di 4K, average FPS-nya 120 FPS, dan untuk maksimumnya bisa 140 FPS. Minimum FPS-nya 80 aja. Jadi 4K pun gak ada nge-lag sama sekali. Dan dari semua game tadi, saya lihat untuk GPU power yang paling memakan banyak itu kalau di data saya itu Tomb Raider ya. Dia bisa stabil di 320 Watt, untuk clock speed-nya juga 2800 MHz, dan GPU temperaturnya masih dingin. Padahal untuk TGP-nya udah di 320 Watt ke atas, tapi dia cuma 64 derajat Celcius. Kalau game lain kayak The Witcher, dia cuma butuh 260 Watt, suhunya pun juga 61 derajat Celcius. Tapi kalau kita ngomongin GPU clock-nya, ya dia rata-rata di 2800 MHz. Dan di semua game yang kita tes tadi, kalau kita ngomongin temperatur, suhu temperatur dari Eagle OC-nya Gigabyte ini, nggak pernah di atas 70 derajat Celcius. Masih di bawah 70 derajat Celcius. Makanya saya bilang tadi di intro, kalau ini VGA yang cooling-nya menurut saya terlalu overkill ya, terlalu dingin. Terakhir untuk harganya, si GeForce RTX-nya Gigabyte, Eagle OC 16GB ini, dibanderol dengan harga sekitar 22 juta rupiah. Lumayan mahal, tapi kalau kita lihat performanya tadi, worth it banget sih ya. Buat para gamer yang mungkin monitornya 360Hz dan pengen nyobain sensasi 360Hz antara friberate dan juga monitor, ini bisa jadi referensi yang sangat-sangat menarik. Apalagi cooling-nya ini gila. Menurut saya, cooling-nya ini terlalu overkill ya, terlalu dingin. Karena kalau kita lihat, cooling-nya memang kayak heating semua gitu, kayak overkill banget. Kelebihan lain, ada Dual BIOS yang saya suka ini, di mode silent-nya ini dia bener-bener silent. Terus di software Gigabyte Control Center-nya tadi, kita juga bisa overclock dia dengan mudah. Nah, Gigabyte Control Center-nya ini akan lebih optimal kalau kalian pakai Mubuk Gigabyte juga. Kalau nggak mau yang 10 juta, ya bisa pakai. Yang Elite AX ini di harga Rp5.900.000 sih sebenarnya lebih tepatnya. Link membeliannya nanti semuanya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau untuk motherboard-nya, kekurangannya mungkin dia nggak ada RGB ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya nggak terlalu suka RGB, jadi menurut saya gini aja udah oke. Yang penting dia murah. Harganya Rp6.000.000 aja. Saya Andy Kesebudi and see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax